Hai ibumu rasakan pulukannya diwaktu kau masih baik kau puluk itu penggantinya ibumu silahkan 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin dinikmati widatimu salihat wassalat wassalam ala rasulullah muhammadin wa ala alihi wa sabbihi adunai amma ba'du kala Allah ta'ala fi Al-Quran Al-Karim A'udhu dillahi minasyutani rajeem bismillahirrahmanirrahim la alihannasu inna falaknakum min sakari ya insa waja'annakum syu'udah ya qabaila lita'arafu inna keramakum rindahlahi adqakum wa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni sadakallahu lazim wa sadaka rasulullah al-kirim manahmu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Bento Bangun bersama seluruh jajaran yang sempat hadir Bapak Iman Desa Desa Bento Bangun yang sempat hadir dan yang kami hormati kami muliakan keluarga besar Bapak Almarhum Almarhumah yaitu Bapak Puan Sudin dan Ibu Jumaria juga yang kami hormati keluarga besar orang tua kita Puan Sabtuji dan Puan Rasumah dan terkhusus yang kami hormati keluarga dari mempelai wanita yaitu Almarhum saudara kita Darus Luqman juga Ibu Yani Bapak Ibu yang kami muliakan hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kedua keluarga kita anak kita yaitu Deddy Priyatna Bin Sudin Jumaria dengan Yulia Purnamasari binti Darus Luqman Ibu Yani telah sah menjadi suami istri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun di sisi lain saya juga termasuk orang yang sangat bersedih hari ini karena agar kamu hari ini bisa menjadi suami yang bisa dijadikan teladan buat istrimu juga Anandaku Yulia Purnamasari meskipun ayahandamu sudah tidak ada di tengah-tengah kamu tapi ingatlah orang tua tidak pernah secara agama secara rohani berpisah dengan kita hanya jasad maka tetap kamu bahagiakan ayahandamu yaitu tetap menjaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di rumah tak? ingat bahwa menikah itu adalah ajaran agama kita ajaran seriat kita dan apa hakikat menikah itu sama dengan apa tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita jadi saya ingin kepada Ananda Deddy dengan Yulia setelah pernikahan ini kalian semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semakin membesarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang paling terpenting kalian berdua masih punya keluarga termasuk ada kakek kita ada nenek kita posatunya ada ibumu disini ada adik-adikmu yang juga adikmu mungkin ada yang tidak sempat hadir yang dijawab saat ini bapak ibu suatan adiknya ini Yulia anak kita yang saat ini dia tidak menisihkan kakaknya menikah hanya karena ingin mendapatkan ilmu agama dia jauh dari keluarga semoga Allah sihatkan mereka di sana semoga Allah lancarkan urusannya semoga Allah jadikan ulama-ulama pada masanya nanti amin ya Rabbul Alam kemudian Ananda Kuyuli dan Yulia bangunlah rumah tangga kalian untuk mencari tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupkan terus sunnah-sunnah Nabi di rumah dimanapun kalian berada jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kedua kamu tetap berbakti kepada orang tuamu yang masih hidup ini ada jadi ibunya Yulia adalah orang tuamu sekarang kau bahagiakan dia sebagaimana kau membahagiakan orang tuamu kau bahagiakan ini maka sama dengan membahagiakan almarhum juga kamu nak bahagiakan saudara-saudaranya kakak adiknya Deddy maka insya Allah sama dengan membahagiakan ayah dan ibunya di sana hadir ingin dimuliakan Allah saya perkenangkan Deddy dan Yulia untuk duduk di sampingnya ibunya disini kita bersalaman dengan ibu disini Deddy silahkan kau peluk ibumu sekarang peluk ibumu rasa akan pelukannya di waktu kau masih baik andaikan ayahmu masih ada sekarang dia akan menelukmu seperti ibunya jadi jangan pernah kau sakit dibunuh puluk kau minta maaf saat ini karena hari ini kau sudah menjadi jadi istri bagi seorang suami kau berjanji dalam hati untuk kau tidak pernah menyakiti jadi Deddy bantu istirikmu untuk selalu berbaksi kepada ibunya juga silahkan disini dulu mamanya dulu murtuhamu kau cium tangannya murtuhamu ya sama dengan kau mencium tangannya almaruhum darwis mereka berdua bukan orang lain adalah suku bunuh sekarang nenek ya murinan tadi kau puluk penggantinya ibumu kau puluk itu penggantinya ibumu silahkan 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 pergi di bapaknya ini kau ke mama nenekmu dulu enggak sebentar 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 kau nenekmu kau cium tangannya nenekmu kau puluk nenekmu semua semua apa yang kita lakukan hari ini semoga menjadi nasihat yang sangat berharga untuk ananda kita dedy dengan yuli ke depan itu nenek satu jimu juga dulu sudah enggak sudah pernah jadi kalian itu meskipun ayah sudah tidak ada dadi ayah ibumu sudah tidak ada tapi di sekeliling kalian adalah orang orang baik semua jadi jaga ini persaudaraan jangan jangan karena harta kita harus berpisah jangan karena dunia kita harus berpisah dunia ini sebentar kemudian ini ini kakakmu kakak tertuamu kau kau yang telah banyak mengorbankan waktunya demi kau yang banyak menjaga kamu di waktu kau masih anak-anak bayangkan sampai sekarang dia masih hadir demi kau minta doa dan restunya sama apa namanya itu iparadi iparadam perina saya manju-manju ke saya berkulukanku di situ adikmu pokoknya sekarang kita salim memaafkan semoga dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua memaafkan kita semua atas segala dosa dan hilaf semoga bisa menjadi kekuatan buat kedua mempelai kita hari ini ya bahwa apapun yang terjadi hidup ini kita harus melalui dan jangan pernah kita berkecil hati karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala kita masih punya orang-orang baik selama kita insya'allah mau kejalanan yang benar jadi jadi bapak ibu ini adalah nasihat pernikahan saya memang saya arahkan kesana jadi saya mohon doa semua untuk anak kita jadi kemudian ini semoga menjadi rumah tangga sekina moadda warahma menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi dibanding kita-kita ini semua dan dikaruniai anak-anakian bermanfaat buat agama bangsa dan negara juga buat kita semua keluarganya khususnya kampung kita di dosa bentuk tahun saya kira ini saja bisa kami sampaikan saya juga mau berjabat tangan sih selamat nanti